Rukun yang kedua adalah mendirikan salat Pertanyaannya, kenapa dikatakan di dalam Al-Quran dan tidak dikatakan salat? Tujuannya adalah agar salat itu berdiri tegak semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tujuannya juga agar salat itu didirikan dengan sempurna dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan salat ada pun yang melalikan salah satu dari yang kita sebutkan maka salat tersebut adalah salat yang batul Salat ini terbagi menjadi dua bagian ada salat yang hukumnya wajib dan ada salat yang hukumnya sunnah Salat yang wajib hanya ada lima yaitu lima kewajiban salat yang kita laksanakan setiap hari dan salat jum'ah setiap seminggu sekali wajib bagi seorang lelaki yang berakal dan sudah balik untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid dan tidak ada yang berpaling dari salat berjamaah melainkan dia adalah seorang munafik semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat no selamat menikmati selamat menikmati